selamat pagi siang sore ataupun malam untuk kalian semua yang baru datang di channel ini untuk video ini gue akan membuat workflow lagi dan kali ini gue akan menggunakan file ini ini file foto dari salah satu subscriber dia mengirimkan sekitar 4 foto dan gue akan mencoba memilih salah satu foto yang antara ini 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 dan ini oke mungkin gue akan memilih foto yang ini yang untuk gue edit jadi sebelum kita lanjut jangan lupa klik subscribe button dan langsung aja kita buka Photoshop dan kita tarik filenya ke dalam Photoshop dan di sini kita masuk ke lens correction kita aktifkan remove chromatic aberration dan aktifkan enable profile correction oke dan kalau kita lihat di sini kamera yang digunakan adalah Canon EOS 700D exitnya f11 speednya 26 second dan ISO 100 lensanya 1855 di 18 mili dan matanya ini seperti lensa kit ya enggak masalah kita tetap processing kita masuk ke detail masuk ke luminance tambahkan 10 kembali ke basic biasa gue klik auto dulu dan gue akan angkat exposure-nya untuk melihat kadar langit supaya kadar langitnya cerah ya kita kita buat awannya makin kelihatan sedikit lebih putih ya menggunakan white balance tools kita klik di area sekitaran awan ini oke dan kelihatan sekarang jadi agak sedikit magenta kamu jadi tinnya gue geser ke kiri dikit ini sekitar ini dan atasnya sekarang udah terang tinggal bawahnya jadi over gua akan menggunakan graded filter dan ini semua kita reset dulu dan exposure-nya gue turunkan sekitar setengah stop 0,5 ya 0,5 atau minus 0,50 dan gue drag dari sini sampai atas ini lalu gue turunkan highlight untuk nge-recover area yang over ya cahaya tadi kita turunkan lagi exposure-nya dikit lalu tambahkan shadow untuk mengangkat area yang gelap tambahkan kontras dikit oke lalu kita balik ke hand tools dan kita lihat histogram sekarang semakin lebih baik kita bisa tekan lagi dikit agak lebih dan di sini kadar highlight dan shadow gua bikin gak lebih dari sekitar minus dan plus 50 dulu ya karena gua akan adjustnya nanti jadi gua rasa di kamera raw awal depan ini udah sekian dulu kita masuk ke open image langsung simpan ke photoshop oke seperti yang kita lihat di posisi tiang kanan dan tiang sebelah kiri ini distortionnya gak sejajar atau minimal gak sama ya kanan kiri itu gak sama berarti ini deh saat moto kameranya levelnya ini gak lurus agak miring jadi gua akan memperbaiki itu dulu aku akan rotate ya kira-kira antara kanan dan kiri ini memiliki pemiringan yang kurang lebih sama gua akan tarik dulu ini patokan ya buat ngeliat pemiringan tiang antara kanan dan kiri oke kita lihat sekarang kurang lebih ini kanan dan kiri udah sama ya nah kita zoom out dulu ini penggarisnya kita hilangin oke ini sekarang kita akan memperbaiki distortionnya kita ini tiang-tiang ini akan kita luruskan menggunakan transform dan pilih perspektif dan kita tarik hingga tiangnya menjadi lurus seperti ini dan klik cek di sini dan lalu gambarnya kita sesuaikan lagi perspektifnya supaya gak kelihatan rusak ya jadi kanan kirinya ini kita sesuaikan dimensi kosongnya ya dan klik checklist di atas sini oke sekarang kita tarik di atas gambarnya setelah kita komposisi ulang ya gua akan riset ke kanan ini ya ini karena lah yang kita lihat sekarang adalah berasa kurang lebar ya karena ini yang sakit ya jadi akan sangat terasa banyak yang terpotong seperti ini oke lalu kita crop dulu menggunakan ratio 3 banding 2 atau 2 banding 3 seperti ini rotate dan reset dulu klik enter baru kita kasih 2 banding 3 rotate dan klik enter lagi nah sekarang di sini ada kolom yang kosong nih yang kosong ini kita menggunakan akan kita isi ya isi menggunakan ini klik kanan magic wand tools kita select di area yang kosong ini jadi kita seleksi seperti ini lalu masuk ke select dan pilih modify masuk ke expand kita expand sebanyak 30px klik ok lalu masuk ke edit pilih fill dan pilih content aware ya kita klik ok tadaaa dan langsung ke isi nah sekarang di bawah ini ada trotor yang masih agak bocor ini pun langsung kita hilangkan menjadi rumput semua ini kita menggunakan ini ya spot healing brush sesuai kita sesuaikan kita brush dari area yang sini sampai pojok sekarang udah ke isi ya oke lalu sekarang kita duplicate layer ini kita balik lagi masuk ke camera raw filter ya ini kita akan fixing lagi kalau kita lihat sekarang ini gambarnya hanya terlihat agak kurang kontras jadi kita klik auto lagi kita tambahkan kontras tambahkan exposure lightnya segini blacknya kita tambahkan shadow sekitaran 50 dan temperature gue coba bikin agak sedikit video ini agak cool seperti ini ya suasana malam sekitaran minus 10 lalu masuk ke HSL dan di hue warna purple ini gue geser ke biru supaya gak ada color cast di langit macintanya juga dan luminance bluenya gue turunkan dikit supaya agak lebih gelap ya karena ini membantu mengurangi kadar cahaya di bawah juga tuh sekitaran minus 25 oke ini terus gini dan klik oke dem nah sekarang fotonya udah lebih berwarna dan lebih cerah lihat ya kan ini before ini after dan sekarang kita tinggal memperbaiki noise karena setelah kita tweaking ini pasti akan terlihat ada noise kita tinggal duplikat lagi layer yang tadi masuk ke filter disini gue menggunakan aplikasi tambahan ya menggunakan top as the noise 5 dan kita boleh lihat disini di preview nya terlalu banyak noise kan ini overall strength nya kita tambahkan agak extreme nya gak apa-apa tadi kita akan repair mungkin sampai ke 100 1,00 tuh ini noise nya hilang jadi halus banget cuman ya gak masalah dan di bawah sini ada 8 grain kita tambahkan 8 grain ini supaya dia gak keliatan kayak moire dan recover detail sekitar 0,20 jadi 8 grain nya di 0,35 recover detail 0,20 dan radius belarnya di 0,15 oke nah ini kira-kira seperti ini kasih lihat tuh jadi jernih jadi klik oke nah jika sudah selesai prosesnya kalau kita lihat di gambar ini gambar jadi keliatan soft banget ya terlalu halus jadi kayak lilin gak keliatan dimensi nya dan disini gue akan seleksi jadi hanya kadar langit yang kita gunakan efek the noise nya tadi ya untuk foreground atau bangunan pohon semua segala macem itu gak kita kasih efek itu jadi akan ada dimensi antara background dengan ornamen-ornamen yang ada di foreground ini gitu nah caranya kita akan melakukan seleksi menggunakan channel dan disini ada RGB ya kita cari diantara red, green, and blue area yang sekaliannya paling kontras nah kalau aku lihat disini ya sekarang blue ini paling kontras jadi kita duplikat bluenya nah jika sudah ke duplikat kita masuk ke image adjustment level dengan catatan kita select yang blue copy tadi ini lalu kita tarik level hitamnya kita kisar ke kanan yang dan membuat apa yang warna hitam menjadi hitam dan yang putih menjadi lebih putih seperti ini gak apa-apa kita bikin extreme intinya adalah supaya langit dan ornamen yang ada di foreground ini terpisah dan klik ok dan kita tarik blue copy ini ke selection bawah dan kita hapus blue copy ini dan balik ke layer kita klik add mask di bawah ini kita matikan layer yang bawah ya tombol mata ini kita hilangkan dan kita klik layer masking nya kita lihat disini ya putih berarti dia akan merestore hitam berarti dia akan hilang di atas sini kita akan merestore atau mengembalikan langit yang ke hapus menggunakan brush dan pastikan warna putih di atas lalu kita kecilkan ukuran brush nya dan kita brush dan klik kanan atas nya kita kurangkan size nya tinggal menyesuaikan seperti ini dan area bawah ini kan kita gak mau pakai denoise nya jadi yang bawah kita hilangkan menggunakan brush warna hitam ini tinggal kita flip menggunakan line time ya kertas nya dan kita hapus area yang ada di foreground size nya juga menyesuaikan kita tinggal hapus aja area yang di bawah ini gak usah terlalu detail melapus masuk ke sela-sela nya yang penting kelihatannya hilang aja seperti ini dan setelah kira-kira udah selesai kita aktifkan layer yang bawah tadi ini ya nah sekarang kalau kita lihat nih antara langit dan foreground ini sudah punya dimensi cuman kalau kita lihat lagi jadi perhatikan black-white ini langitnya kayak jadi bokeh kayak yang luar jadi untuk layer yang atas ini opacity nya kita turunkan sekitaran cukupnya ya sekitaran mungkin disini gue dapetin 65 atau 70 70% kayak sekitaran ini dan klik kanan lalu brush down nah sekarang gue akan kasih efek thickness ya supaya pinggiran ini gak terlalu over kanan kiri ini menggunakan new layer dan gue akan kasih ini ya paint bucket tools warna hitam tinggal siram di layer yang kupesong ini yang baru lalu kita kasih penghapus size nya menentukan mengikuti mungkin di sekitaran ini ya kita klik satu kali di center dan di kanan agak sedikit ke kanan ya tapi gak mentok kanan dan agak sedikit ke kiri tapi gak mentok ke kiri habis dan opacity nya kita kurangkan mungkin di sekitaran 35 kayak seperti ini oke dan klik merge down dan final kita masuk ke filter sharpen pilih unsharp mask dan amount nya 200 threshold 10 radius nya gue pake 0,8 dan klik ok setiap selesai jadi sekarang kita tinggal save as oke jadi workflow nya gue selesaiin dulu sampe disini buat kalian yang pengen nyoba-nyoba atau ngeliat cara gue ngedit foto-foto kalian from kalian kalian bisa DM gue dan kirim nanti by email disini bukannya gue sok-sokan ngeditin foto kalian bukan tapi ini hanya untuk belajar kita sama-sama sharing dan gue juga bisa menginspect file roll kalian juga dan mungkin buat kalian yang baru datang di channel ini juga terima kasih buat support nya jangan lupa klik subscribe button dan silahkan like video ini jika kalian suka video ini dan silahkan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat jadi sampai ketemu lagi di video-video gue yang selanjutnya oke bye